Mengungkapan produksi liquid yang menggunakan bahan-bahannya menjadi seperti ganja, tapi memang awalnya berawal dari bahan materanya adalah ganja. Tersangkanya ada satu, yaitu atas nama FA, kemudian 21, tadinya mahasiswa tapi keluar, sudah menjadi tukang ojek online. Barang bukti yang kita cita yaitu ada tembakonya, ada liquidnya yang sudah jadi, bahan baku, kemudian alat untuk masaknya, mixer, termasuk ada label, label-labelnya dia. Kemudian, kronologisnya kita bekerja sama dengan Bia Jukai, bahwa Bia Jukai itu mencurigai, ada kiriman dari luar negeri bahwa barang-barang ini dicurigai benda yang mengandung narkoba. Setelah dilakukan lab dengan Bia Jukai, dan benda itu dinyatakan bahwa itu mengandung ganja, kemudian melaporkan kepada Polres. Setelah itu kita melakukan tracking, dan alhamdulillah, benda-benda ini, barang-barang ini berhasil kita cita di daerah Jati Asi. Di daerah Jati Asi. Kejadian ini sudah lama, 1 Juli, memang kita lagi kembangkan, ternyata memang mentok di satu orang ini saja. Barang-barang ini didapat dari kiriman dari Hong Kong, yang sengaja dipesan oleh tersangka untuk dijadikan ramuan seperti ini. Barang ini, satu ampul ini, ini bisa dijual dengan harga sekitar Rp. 400.000. Dan kalau diisap, rasanya memang gajah, dan memang hasil labnya menyatakan bahwa ada kata-kata gajahnya. Unit 2 ini bekerja dengan biaya cukai, bisa mengungkap jaringan kecil, tetapi ini tidak hanya satu, kami yakin di Jakarta ini mungkin ada yang lain. Ini masih kita kembangkan lagi. Pasal yang kita sangkakan, yaitu 114 ayat 2, sebeda dari pasal 113 ayat 1, kemudian pasal 112 ayat 2, undang-undang nomor 3 tahun 2002an tentang narkotika. Hancaman hukumannya 20 tahun maksimal. Pesan kepada masyarakat, bahwa penggunaan narkoba ini sangat membahayakan, baik untuk kesehatan maupun untuk mental. Banyak terjadi penyimpangan pidana atau pelanggaran pidana diawali dari narkoba. Hindari narkoba, jauhi narkoba, stop narkoba. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!